Panglima Jila murka, akan hukum Roki Gerung pakai cara adat. Agustinus, pimpinan pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jila mendatangi bares Krimpolri, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Kedatangannya mewakili masyarakat adat Dayak yang murka atas pernyataan Roki Gerung yang menyinggung Presiden Joko Widodo dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam kunjungannya, dia mengaku bertemu dengan wakabar es Krimpolri, Irjen Asep Edi Suheri agar Porli memberikan atensi dalam penyelidikan kasus tersebut, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Ia mengatakan bahwa masyarakat Dayak marah atas pernyataan Roki Gerung. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada lagi yang boleh menghina Presiden, karena Presiden adalah simbol negara. Panglima Jila juga tidak menerima orang-orang yang menganggu pembangunan IKN, karena itu kebanggaan masyarakat Kalimantan sambungnya. Agustinus mengatakan pembangunan IKN, merupakan proyek penting khususnya bagi masyarakat Kalimantan. Sebab, pembangunan itu dilakukan demi kemajuan Indonesia mendatang. Oleh karena itu, Agustinus pun meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan atensi terhadap kasus tersebut. Secara tegas, ia pun mengatakan jika tuntutan itu tidak diindahkan oleh Polri, maka ia mengaku akan menggunakan hukum adat dalam perkara itu. Sebelumnya, Bares Krim Polri mengungkap alasan mengapa seluruh laporan di Polda wilayah ke pengamat politik, Roki Gerung buntut pernyataannya yang diduga menghina Presiden Ri, Joko Widodo, Jokowi diambil alih.